Intro Motivator, ya pemirsa Alhamdulillah kita berjumpa lagi di segmen yang ketiga Masih dengan tema yang sama personal branding Nah di Facebook ada yang bertanya ya, ada yang bertanya tentang apa sih bedanya brand, merek dengan branding Nah apa nih, langsung saya tanya pakarnya nih silahkan Oke, jadi kalau misalkan kita brand, tadi kita sudah ulas sepertinya Kalau misalkan brand itu adalah yang paling dalam yaitu jati diri atau value-nya kita Yang sudah terbentuk Yang sudah terbentuk, itu bukan juga merek, bukan juga slogan, bukan juga tagline, bukan juga produknya atau fiturnya Tapi kalau merek kita pasti sudah tahu, ini baju mereknya apa, ini jam tangan mereknya apa Semua bisa punya merek, tapi brand belum tentu Iya betul, dan brand itu lah, brand itu pak tercipta dari suatu ide-ide cemerlang Brand itu tercipta, itulah susahnya kenapa orang mau naikin brand, orang harus membayar mahal untuk sebuah brand Karena kalau kita cuma menamai suatu logo, tagline atau merek, itu hal yang simple pak Sederhana bikin Sederhana yang bisa mungkin satu hari kita langsung, ah iya saya sudah temukan, saya mau bikin contoh titik-titik Tempatnya di titik-titik gitu, cuma menaikkan brandnya itu sampai orang mudah mengingat Tidak mau kemana-mana, dan rasanya kalau dalam seminggu saya tidak makan palu basamu, itu rasanya badan sudah encok-encok Sederhana yang sampai segitunya pak, ada sudah sampai segitunya dalam bentuk brandnya, kalau saya tidak makan di tempatmu dalam satu minggu Rasanya nggak enak ini badan sudah kayak ada yang berbeda, itu sampai kekuatannya sudah sampai hati gitu pak Berarti memang sudah melekat banget ya, itu baru dibilang emosional Emosional, itu sudah sampai emosional sekali Dan kalau sudah emosional, bukan lagi kita yang menjadi marketer atau marketing-marketing kita punya produk Tapi kita ini sudah emosi sekali, karena sudah emosinya, kita menjual, eh kamu makan di sini aja, kamu makan di sini, kamu cobain ini Kita yang mempublish semuanya Brand menjual dirinya sendiri Karena sudah ini artinya, terjadi viral yang sangat luas, jadi sebenarnya walaupun budget market, tapi kenapa masih ada yang proses, contoh nih ya, ada produk Kayak contoh nih, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, apapun makanannya, minumnya, bla 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 Itu mungkin orang-orang tua pasti tahu ya, pasti tahu tagline tersebut, dan itu melekat sekali orang-orang yang generasi 90-an mungkin ya Nah, mungkin yang sekarang nggak tahu, karena itu sudah jarang banget ada iklannya Tapi kenapa masih diiklan, Kak? Itu proses apa? Untuk mengingatkan, Kak? Atau bagaimana? Ya, karena Atau masih proses branding mungkin ya Karena kata-kata itu, Pak, itu saya bilang, ingat ini, ingat itu, minum ini, begini Itu kata-katanya mahal, Pak Itu kata-katanya mahal, simple, mahal, sederhana, dan orang mau ngikutin Dan tahu nggak, Pak, itu ketika naik, waktu itu naik iklannya, itu share-nya luar biasa, melonjak 100% daripada demand yang diminta untuk produk tersebut, itu melonjak 100%, Pak Karena kata-kata tadi yang kuat sekali, jadi kata-kata itu bisa menjadi brand-nya kita Jadi penting kita punya, ya selain tagline, itu bagian dari proses branding ya Bases branding, gitu Jadi branding itu prosesnya, brand itu yang sudah tercipta Gitu-gitu maksudnya ya Sama seperti, saya ada lukian seperti ini Saya pergi makan martabak Oke Saya martabak, kemudian martabak itu banyak tau di mana-mana Tapi saya rasakan pertama kali pengalaman, wah ini enak sekali Ini enak sekali Kemudian saya lihat, saya tanya lah namanya Bapak namanya siapa? Bang Udin, misalkan Oke, martabak Mang Udin, saya tidak lihat martabaknya sebagai suatu brand saya Tapi saya lihat Mang Udinnya yang menjadi brandnya Gitu Saya kenal martabak ini karena saya kenalnya Mang Udin, gitu Bukan martabaknya yang nyaman, tapi ini martabak Mang Udin deh yang nyaman Sampai segitunya gitu ya Nah persis dengan ini teman-teman, ada sedikit ini ya Kalau teman-teman ketakalar Ya, betul Pasti akan ada tuh di pinggir jalan kiri dan kanan berjajar penjual jagung Jagung, ya betul Nah, itu pasti diantara Anda yang sering lalu lalang-lalang di sana Milih toko yang sama Jika kamu sudah merasakan yang namanya first experience, pengalaman pertama Itu akan refleks ke trust Oh, kepercayaan Kepercayaan Itu sampai segitunya, jalannya brand itu polanya seperti itu Jika kamu sudah merasakan pengalaman, kamu akan refleks ke trust Jadi apapun orang menawalkan, disini lebih murah, disini lebih segar, disini lebih ini Saya sudah percaya sama toko itu, saya nggak akan lagi kemana lagi Sampai segar di teman-teman Padahal mungkin rasanya sama Ternyata ada perbedaan Pertanyaan perbedaan Nah, itulah dia mampu menciptakan yang mana unik Keunikan dari produknya Sampai saya ini lapar ini Gara-gara unik Sama jagung ya Jadi kita ke jenai ponto ini setelah ini Pak Iya, harus ke jenai ponto dan tak kalar ya Ini proses branding namanya ya Iya, itu dia Teman-teman semua Saya masih akan tanya-tanya lagi Karena ini sangat menarik ya Karena proses branding ini sangat penting dalam membangun diri kita dan juga produk kita Bisnis kita That's very, very important Karena kalau Anda tidak melakukan proses branding Anda akan tenggelam, Anda akan ditinggalkan Anda cuma melakukan selling Kayak sales yang cuma jualan satu kali setelah itu hit and run Langsung pergi, enggak pernah kembali lagi Jangan-jangan seperti itu Laku apa? Pastikan terjadi repeat order Ada namanya uji ngangenin Kalau sudah beli, sudah makan, mau lagi, lagi, dan lagi Bahkan tiap, dia itu rutin lah konsumsi Nah, setelah itu kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan berikut ini Tetap di Motivator Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!